Kali ini Mama Chill bakalan menceritakan alur cerita break in 2 origin ending guys. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Cerita dimulai setelah kita dan tim yang berhasil selamat dari Scary Larry. Kini kita berjalan entah dimana tempatnya dan kalian terkena hujan deras. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk mencari tempat berterdu guys. Sampai akhirnya kita menemukan sebuah tempat yang ternyata itu adalah markas rahasia dari para penjahat yang paling berbahaya. Pada cerita kali ini untuk bisa mendapatkan origin ending kita harus menyelesaikan sebuah puzzle yang ada di ruangan maintenance guys. Seperti biasa awalnya kita akan dikejutkan dengan sebuah berita tentang kita dan tim yang ketahuan menyusup ke dalam markas penjahat milik Scary Mary. Scary Mary mengirimkan tiga kelompok penjahat untuk menyerang kita ya guys. Di sini kita harus bisa mengalahkan tiga kelompok penjahat ini. Tapi kali ini kita akan berfokus pada misi kita untuk menyelesaikan sebuah puzzle di ruangan maintenance guys. Puzzle ini merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang kita urutkan berdasarkan cerita pada kisah originalnya di break in 2 ini guys. Kita dan tim akhirnya bisa menyusunnya dengan benar guys. Tiba-tiba muncul sekelompok penjahat pertama dan kita harus bersiap-siap untuk melawannya. Setelah lelah dengan pertarungan kita bisa membeli makanan dan juga senjata untuk memperkuat diri kita ya guys. Kita juga bisa menggunakan fasilitas gym di sana untuk memperkuat otot-otot kita. Setelah itu kita lanjutkan misi kita untuk menyelesaikan puzzle yang kedua ya guys. Setelah kita dapat menyelesaikan puzzle kedua ini, kita akan disambut dengan sekelompok penjahat yang menyerang kembali. Kita harus bisa mengalahkannya ya guys. Wah, mana si anjingnya? Aku gak ikut. Lah, anjingnya ketinggalan di depan mama. Oh ada tuh, ada tuh. Mana? Itu, waduh. Oh iya, iya, iya. Wah, detektifnya gak ini deh. Soalnya tadi gak selesai sih questnya. Tidak apa-apa lah. Ayo kita hajar aja. Ya, ya, ya. Kena deh. Jangan barbar mama Jill. Astaga, kena gue. Pro-barnya dua dong dia. Astaga, kena juga. Mau ambil duit dulu mama Jill. Nah, udah dia. Parah, parah. Sakit. Singkat cerita, kita berhasil bertahan dari para penjahat itu. Dan monitor menunjukkan scary-mary yang marah kepada kita guys. Dia menutup semua pintu di ruangan itu dan cuma ada satu cara untuk bisa keluar. Yaitu memasuki pintu yang mirip berangkas ini guys. Di sini kita dan tim kemudian memasukinya. Tapi sebelum kita dapat kesana, detektif menghentikan kita dan memberitahu kita tentang sebuah informasi. Detektif memberitahu kita tentang kedekatan scary Larry dan scary Mary guys. Skin kemudian berpindah ke masa lalu. Pada catatan pertama, kita akan kembali ke masa lalu di mana Larry dan Mary masih bersekolah guys. Di sini kita dan tim harus bersembunyi dari Larry. Kita bisa bersembunyi di kotak dan juga di lemari. Misi kita adalah mencari 12 botol kaca sayen di berbagai ruangan sambil bersembunyi ya guys. Untuk mendapatkan botol, kita juga masih harus menjalankan sebuah game di mana kita diharuskan memindahkan barang-barang dari kardus ke tempatnya masing-masing guys. Misalkan sebuah gitar, kita akan pindahkan ke ruangan musik. Begitu juga dengan kuas lukis, kita akan pindahkan ke ruangan melukis ya guys. Dan akhirnya kita berhasil mendapatkan 12 botol itu. Cerita dilanjut dengan cut skin di mana scary Larry dan scary Mary bertemu guys. Scary Mary? Scary Larry sama scary Mary? Scary Larry dan scary Mary Mama Chil. Cafe Tari. So, kepala sekolah sudah memberikan tugas kepada Larry. Apa yang mau kamu lakukan? Hah? Hmm, Mary itu kan bener kan? Mary I have to give to you. Oh, dia harus memberikan sesuatu ini. Apa itu? Ke Mary nih. Dikasih apa itu? You're there. Can you see I'm the middle of... Oh, dia marah cuy. Oh, dia marah. Aku lagi ngomong-ngomong. Yeah. Larry, apa kabarmu teman? Oh, dia temannya juga. Iya. Good. Baik. Oh, ini Barry. Si Barry. Si Barry. Itu yang mana cuy? Tadi di yang satu. Detektifnya ya? Bukan, di break-in yang pertama ada. Larry. Oh, dia tuh kayaknya suka sama si Barry. Mary itu. Oh. Ganteng tuh disitu kelihatannya doangnya. Eh, itu... Apa katanya? Catatannya apa itu? Catatannya apa itu? Ya ampun. Oh my gosh. Kamu gak akan percaya ini. It's a loss. Surat cinta. Oh, dari Larry? Iya. Ah? Ya ampun, kasihan banget. Anak yang malah. Oh, jadi tuh si Larry itu suka sama si Mary. Pada cutscene itu, Scary Larry memberikan sebuah surat cinta kepada Scary Mary. Scary Mary membacanya dan memberitahukannya kepada temannya si Barry. Scary Mary sebenarnya tidak memiliki perasaan apapun kepada Scary Larry. Cerita berlanjut dan kali ini kita mendapatkan sebuah misi untuk menghancurkan 6 bunga mawar yang terdapat di dalam aula-olah raga guys. Tetapi tentu saja kita akan bersembunyi. Apabila lampu padam dan Scary Mary masuk ke dalam aula itu untuk melihat-lihat. Dan jika kita tidak bersembunyi, kita akan ketahuan. Dan pada saat lampu menyala kembali, kita dan tim segera menghancurkan bunga itu guys. Oh iya, kita pukul Mama Chil. Pukul bunganya. Udah, udah, udah. Satu. Kita masuk ya? Enggak, mana? Caranya gimana kita ngumpet? Ngumpetnya ya... Oh, Mary, 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 Mary. Ngumpet, ngumpet Mama Chil. Itu tuh, dia ngeliat. Ngumpetnya dibalik gini Mama Chil. Iya, dibalik. Tuh, tuh. Oke. Setiap lampunya nyala, kita hajar lagi. Lampu mati, cuy. Iya, lampu nyala kita hajar. Lampu mati, kita ngumpet. Ayo, ayo. Kita hancur ini guys. Ini senjatanya si Mary soalnya. Iya. Karena cuy. Was ngumpet dulu Mama Chil. Ngumpet ya? Oh kan, bener kan? Bener, bener, bener. Tuh. Lihat nih guys. Deg-degan banget loh. Dia ngeliatin kita guys. Oke. Ayo, Mama Chil. Ini Mama Chil. Iya, 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 iya. Kita akhirnya berhasil menyelesaikan misi kita ya. Dan skin berlanjut dengan sebuah cut skin yang menunjukkan Scary Mary sedang bekerja menyelesaikan sebuah desain yang belum kita ketahui guys. Tetapi di situ Mary terlihat serius dalam mengerjakannya. Atau jika tidak, kepala sekolah akan kecewa katanya kepadanya. Tuh, ini sih Mary. Oke, aku harus menyelesaikan tugas ini katanya. Hmm, kepala sekolah akan sangat kecewa jika aku tidak menyelesaikan desain ini. Tapi aku butuh seseorang buat ngetesnya. Oh, apa sih ini guys? Ini yang diputer-puter, cuy. Yang kunci puter itu ya? Kunci puter ya. Yang dipunggung ya, Mama Chil? Iya, bener. Mary membutuhkan seseorang untuk mengetes alat ciptaannya itu guys. Tim berlanjut dengan kita yang memasuki memori selanjutnya. Kita dan tim berada di luar ruangan dan di sini kita harus obi untuk mencapai ruangan itu guys. Hati-hati ya. Dan setelah selesai kita akan mencapai puncaknya. Dan pada khaskin kali ini kita akan melihat si Mary baru saja keluar dari ruangan kepala sekolah. Dia kemudian memasuki ruangannya dan bertemu dengan Larry di sana. Nah, di sini kita akan melihat kelicikan scary Mary terhadap scary Larry yang begitu polosnya. Ya, ya, ya. Aku sudah membacanya. Dan itu sangat-sangat manis. Boong banget ya si Mary. Ibu banget ya. Larry, aku butuh bantuanmu. Aku butuh kamu untuk nyobain kunci ini. Enggak usah khawatir. Itu tidak akan membuatmu terluka gitu katanya. Dibongin cuy. Mary itu sangat-sangat keren. Tapi aku tidak tahu. Aku enggak tahu cara ngetes kunci itu gimana. Itu terlihat berbahaya katanya gitu. Oh, ini si Barry ya? Barry ini gitu. Ayolah Larry. Kamu bakal baik-baik saja. Iya, iya, iya. Ih, mereka ini ya. Kamu cukup muter saja. Itu katanya. Suruh muter dia guys. Semua akan baik-baik saja. Aku enggak akan pernah menyakitimu Larry. Dia niput ternyata mama chill. Iya, ternyata jahat si Scary Mary. Oke. Polos banget itu si Larry guys. Mukanya culun banget guys. Pasian ya si Larry jadinya cuy. Ha! Oh my God! Oh! Guys. Kenapa sih Larry? Ditaruh di punggungnya si Larry guys. Oh, ternyata itu bekerja tugasku. Ternyata sukses. Penemuanku ya? Hah? Penemuanku? Aku merasa... Berbeda. Berbeda. Kau marah. Aku menjadi lebih marah. Oke. Oke, Barry. Oke, Barry. Ini giliran kita ya? Oh, enggak. Sekarang mau dicobain ke Barry. Hah? Jadi udah dites ke Larry. Jadi katanya ini bisa bikin dia jadi tambah kuat. Kuncinya itu. Tuh. Uh. Jadi tiga-tiganya dipasangin. Semuanya dipasangin kunci ternyata. Tapi, kalau si Mary sama si Barry itu dia sadar. Kalau si Larry... Dibohongin dia. Dibohongin ditipu. Ditipu ternyata. Ditipu ternyata. Aslinya si Larry itu ternyata enggak tahu apa-apa gitu. Iya. Dia tuh aslinya baik dan... Makanya dia... Dia tuh cuma suka sama si Mary. Iya. Makanya dia tuh ditipu. Ditipu. Padahal skin kali ini kita akan mengetahui bahwa sebenarnya Scary Larry tidak tahu apa-apa guys. Dia hanyalah remaja polos yang jatuh cinta kepada Scary Mary. Tetapi Scary Mary malah memanfaatkan Larry untuk menguji coba alatnya itu guys. Sebuah kunci yang dapat memberikan penggunanya sebuah kekuatan di atas rata-rata. Dan ternyata mereka bertiga memakainya guys. Terima kasih ya guys setelah menonton cerita ini sampai dengan selesai. Kita akan lanjut lagi pada kisah-kisah menarik selanjutnya. Dadah.